Ketanang Bisa pakai pemutar lampu itu loh Itu loh yang udah buat ganti lampu Banyak dijual Jadi gak susah pakai kursi atau tangga Biar dia bisa langsung panjang gitu Tinggal puter aja Dita ini kan bicara gotong royong Kerjasama Iya betul Kamu yang megangin Surya megangin bangku Aku yang menyayangimu Selamat malam Selamat malam Selamat malam yang ada disini Ini kali Nomor SMS sama Whatsapp kita sudah kembali lagi 08151522333 Instagramnya seperti biasa Twitternya sama Kalau mau kirim salam Mau say hi Dan masih ada helm dance squad Yang bertantangan Mas Tepi Yang akan kita umumkan hari ini Siapakah yang menangin Oke bos Dan caranya memang buat Instagram story Yang promosikan acara malam-malam Selebih Hyperbola mungkin Ya Tau gak arti siperbola Tau Membesar-besarkan Hari apa nih Haris Sasa Baru mau dipuji pinter Harinya yang lupa Mau dipuji setiap selasa dia pinter Dia lupa lah Ya Apapunnya di mention di Instagram Buat teman-teman yang punya Instagram Iya di mention ya Coba tahu kamu yang dapat Gitu loh bos Iya Lagipula ini kenapa Akhir-akhir ini kita sering mati lampu ya Karena listriknya gak ada Makanya Ya mati lampu Kenapa listriknya sama ada Ya mati lampu kan Mungkin ada gangguan Ini kan demi kemaslahatan orang-orang gitu loh Ya kalau misalnya Mungkin ini emang mbak bohlam lo aja yang bapuk Gak sur Kalau misalnya bohlamnya emang gak bekerja Boleh pinjam senyum kamu gak buat jadi penerang Bambang pamungkas nih Lo mau penerang Bambang pamungkas mau penerang 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 Sebel banget gue Makanya Kalau lagi tujuh belasan Jangan nyolok listrik langsung dari tiangnya Kenapa? Lo tau gak kalau tujuh belasan di tempat gue Panggungnya itu Ada yang teknisi Ngambil langsung listrik dari tiangnya Oh ini dong Nyolong ya? Dilos Oh emang boleh? Bisa disetak Lah ditanya emang boleh Gak boleh Gak boleh Gak bisa Ada pompa air Diambil mali Emang boleh diambil Gak boleh Sebel banget Gue pagi-pagi Gak lagi Paham malo Pahan Iya itulah pokoknya Gak lagi lo kepaham Lo kepaham banget soal PLN gitu sih? Gue pernah kerja jadi ini tau Apa? Tempat pembayaran listrik Masa lu sih? Bener Gue pake baju hitam putih Ke anak-anak magang di fast food Gimana sih? Gue pikir ini pekerjaan pertama lo ini Itu pekerjaan pertama gue bos Bukan Sebelum lagi jauh Lebih susah sebelum itu Tau iya Berapa sur? Berapa? 4 setengah pak Tidak boleh lo kenarin di KPA Kalau lajari pekerjaan pertamanya apa? Aku pekerjaan pertama ini tau gak suruh yang MC Cuman MC-MC yang di market-market yang tau gak sih? Ini bos 10 ribu yang apa sih? Oh yang ada di BC Super Hitungannya MC bukan sih sur? Bukan Ya dagang namanya itu Gak suruh ada brand Gak tau MC-nya di boothnya Iya SPB ya? Yang ada kayak di Departement-Departement store gitu ya? Oh Departement store itu Ramazinta kan? Iya Silahkan pakaian anaknya Dua potong 20 ribu Itu mau berapa? SMA Jadi yang punya Ini acaranya itu tetangga waktu itu Disuruh aja Oh gitu Kamu pekerjaan pertama apa? Aku jadi waktu pertama kali itu jadi aser Hah? Udah kelar Kenapa? Itu kan pekerjaan pertama Aku Ya orang ngomongin zaman susah Dia zaman susahnya udah enak Iya Lumayan Susah Itu zaman susah Dibayar berapa? Dibayar waktu itu 5 jutaan Saya kesel 5 juta Tapi kan seharian berdiri coba Dari Gua mau Oh seharian berdiri dibayar 5 juta Gua mau Gua paksain berdiri gua Tapi karyawan gak yang PLN? Enggak masih cabutan Emang gua langsung tartan Bener Lu waktu itu gaji gua berapa ya? Lupa gua dua 400 ribu apa? Ibu-ibu dateng Mas Mau bayar listrik? Iya bu Terus ini ID pelanggannya Iya bu Tagihannya 420 ribu Mahal amat Gak ibu yang pake Saya ngomongin Rumah dia jualan itu Jualan juice Kan blendernya mahal Kalau kerja gitu kan Gaji pertama biasanya buat ganti minjem duit Kita kalau pake baju Minjem Beli baju kan minjem duit dulu Enggak gua bekas abang gua Gua dulu minjem Gua bajunya gombrong-gombrong Bekas abang gua Kerahnya udah coklat-coklat Gua gaji pertama nih nih Apa? Nucil, nucil pinjaman duit Gaji kedua Lunas Lunas Baru udah gaji bulan ketiga tuh Oh gitu Itu jatuh Kenapa ditang Toto Gak apa-apa? Sana orang kayaknya nongkrongnya sebelah situ Kok gak kerjaan pertama? Aku dateng aja deh Iya gak apa-apa Kamu dulu dibayar Jaga apa? Jaga boot es krim Wow jaga boot es krim Aku baca di artikel Kamu katanya kerjaan pertama kamu SPG Barber Apa itu? Silakan kekak Tangan aku emang keliatan banget ya Kayak itu Tergolong orang kaya Tergolong orang kaya belet ya Tergolong orang kaya Sudah dikirim dari Aduh Pusing Ada yang kirim dari Adbasti Yaris Nah ini katanya Orang kaya gak akan tahu rasanya Susah tidur malam Kalau besoknya mau piknik Asli Kamu ngerasain gak? Gak akan tahu rasanya susah tidur malam Kalau besoknya Kalau di kampung tuh suka pada patungan Nyawa bis, nyarter bis, jalan-jalan ke theater Oh jadi karena saking excited-nya gitu Excited banget Oh aku sih kalau mau liburan Kalau saking excited-nya This is what we talking about Piknik itu kayak yang ada Piknik sama liburan itu sih Cuma beda durasi doang Beda juga Beda durasi Terimakasih 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 Orang kaya Gak tahu rasanya Pukul-pukul remote TV Kalau baterainya habis Emang efek ya remote TV Dipukul-pukul gitu kenyataannya too bad iya kenyataannya ngaruh kan biasanya kalau nggak cepet baterai gitu terus pasang lagi itu barunya kalau dipukul-pukul yang ada remotenya rusak orang kaya emang nggak tahu kita mah kalau main Tamiya baterainya abis baterainya dijemur tau nggak lu kadang TV-nya digebuk ya gitu kita medain channel nggak bisa nyaduh repliknya pasti mukul-mukul remote ya ampun oke kalau gitu ini ada selanjutnya dari Ed Intan orang kaya nggak tahu rasanya jadiin undangan bekas buat tatakan motor biar ubinnya nggak lecet jadi gini motor di kita kalau kita itu motornya kan kita nggak punya garasi masukin ke dalam ruang tamu masukin dalam ruang tamu kan ada standarnya tuh keluar harus dialasin ikan dulu standardnya biar ubinnya nggak lecet oh emang kasar ya maksudnya jam 10 yang dimasukin gue deh setengah 8 juga bukan masalah rawan maling deh tempat gue terlalu protektif omotor omotor nggak kuat bayar bulan yang ngapak ngapak ngomong-ngomong soal motor kan ada ini calon pemenang grand prize ini kita lihat calon pemenang grand prize hadiah helm that's what nih calon-calon pemenang kita sangat jelas nah ini kurang lebih hiperbola seperti ini dong ya yang mungkin merasa punya ini mengakulah ini bukan bukan pemenangnya baru calon calon pemenang ini selfie ini ini selfie juga nih sajak nih dia mau ngelamar jadi kapitulis katanya tuh mudah-mudahan anda yang menang ya yang menang 2-2 yang menang cuma ada satu jadi tunggu pokoknya sampai nanti nanti kita kasih tahu setelah apa namanya rahasia sebelum tidur hari ini Oh ketau tanya Angel coba enggak ada kakak deh kakak deh nggak ada hari sini rahasia sebelum tidur balik-balik senden udah nggak ada selasa nggak ada lagi bro gue beda-beda habis peristawa nih shooting ini nggak ada rahasia sebelum tidur gimana bro itu tapi ngomong-ngomong ini kalau misalnya tadi kan udah ngomongin tentang motor terus kalau ngomongin tentang dating aku tuh penasaran banget kalian tuh kalau ketemu pasang kali pasangan kalian itu dari ketemu kenalan atau random aja gitu dari sosial media gue ketemu pacar gue pernah dari sosial media jadi gue kan tukang parkir di kantor Facebook dari sosial media bukan, maksudnya kenalan tuh DM message begitu kamu sama pacar kamu? aku kebetulan sih dari sosial media dari sosial media si pacar kamu DM kamu gitu ya tapi lagi pula kita tadi udah juga ngeblaskan siang-siang kalau kita tuh mengumumkan akan ada biro jodoh versi malam-malam buat jombloan dan jombloatih silahkan kirimin posting foto tercantik atau versi terganteng lo yang menarik pakai caption yang menarik terus pakai hashtag cari jodoh malam-malam nanti siapa tau bisa kita temukan disini dan ini untuk di di Twitter ya untuk di Twitter di Twitter ya untuk di Twitter di posting daripada ngomong-ngomong mutualan-mutualan mulu mendingan langsung kita temuin mudah-mudahan nanti siapa tau jodoh ya kan iya bener banyak tau nanti kita bahas masalah online dating apakah terpercaya masalah online dating? sekarang namanya kan aplikasi itu cuman yang sebelahnya tuh kalau online dating tuh jangan jangan pakai foto orang lain gitu oh iya itu kadang sering banget tau ada yang bilang pernah ada pakai foto aku emang iya? iya ngaku-ngaku gitu gak usahin foto sendiri jangan foto buah-buahan kalian jangan pernah percaya itu kalau kalian gak pernah diajak mereka gak mau diajak video call yang ngaku-ngaku itu wow kok udah ngajarin video call kamu? iya yaudah kalau gitu nanti kita akan lihat kita akan telpon sohari malam yang udah terpilih untuk kita comblangin ya nanti ya tetap di malam-malam jangan jangan jangan